Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Meyakini Allah maha mengetahui dan maha mendengar Allah mengetahui segala sesuatu baik yang tampak maupun yang tersembunyi Allah mengetahui apa saja yang ada di alam semesta ini Allah juga mendengar segala suara baik yang terucap maupun yang masih tersimpan di dalam hati Allah maha mengetahui Allah mempunyai asma'ul husna al-alim Artinya Allah maha mengetahui Allah mengetahui segala sesuatu yang telah diciptakannya Allah mengetahui ucapan dan perbuatan manusia Allah mengetahui semua yang telah terjadi dan akan terjadi Tidak ada seorang pun yang dapat bersembunyi Dimanapun ia berada Allah tetap akan mengetahuinya Allah berfirman dalam Al-Quran Yang artinya Dia Muhammad berkata Tuhanku mengetahui semua perkataan di langit dan di bumi Dan dialah yang maha mendengar Lagi maha mengetahui Quran Surat Al-Ambia ayat 4 Jika kita mengakui bahwa Allah maha mengetahui Yang harus kita lakukan diantaranya Menghindarkan diri dari perbuatan yang jelek Selalu berperilaku terpuji Menghindarkan diri dari pikiran-pikiran kotor Menghindarkan diri dari niat-niat yang tidak baik di dalam hati Allah maha mendengar Allah mempunyai asma'ul husna as-sami'a Artinya Allah maha mendengar Allah selalu mendengar bisikan hambanya yang memohon dan berdoa kepadanya Allah selalu mendengar bisikan hati orang-orang yang bersyujud dan bersyukur kepada Allah Allah selalu memberikan limpahan kasih sayang Dan pahala kepada orang-orang yang memohon kepadanya Jika kita mengakui Allah itu maha mendengar Yang harus kita lakukan Yang pertama berhati-hati ketika berbicara Mendengarkan hal-hal yang baik Mendengarkan ayat-ayat Allah Menghindarkan diri dari ucapan-ucapan yang tidak baik Demikian materi kita hari ini mudah-mudahan bermanfaat Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Terima kasih telah menonton! Terima kasih telah menonton!